Intro Halo pemirsa Cawapos TV, saya Puput Puspita Sari hadir lagi menemani Anda di acara BPJS Kesehatan Menyapa Di episode kali ini saya ingin katakan BPJS Kesehatan ini serius melakukan transformasi mutu layanan terhadap layanan program janinan kesehatan atau JKN agar program JKN ini semakin mudah, cepat, dan setara Salah satu kemudahan, kecepatan, juga kesetaraan dibuktikan dengan hadirnya transformasi digital fasilitas kesehatan Tapi benarkah nih transformasi digital fasilitas kesehatan makin cepat di era JKN? Selengkapnya akan kita ulik di acara BPJS Kesehatan Menyapa Dan pada hari ini, saya sudah bersama dengan Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Magelang ada Bapak Nur Hadi Hidayat Padi Sehat Pak? Sehat dong Pak, seger ya ini ya? Alhamdulillah seger Alhamdulillah seger ya, karena udah makan siang ya Pak ya Terima kasih ya Pak Adi, ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang program JKN yang katanya saat ini semakin mudah, cepat, dan setara Benar nggak sih Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau transformasi mutu layanan itu sudah sejak tahun kemarin kita sudah gaungkan ya tapi memang penekanannya di tahun ini sangat terasa Jadi memang untuk transformasi mutu layanan kita punya slogan mudah, cepat, dan setara Mudah itu apa? Mudah itu artinya cukup pakai KTP Kalau yang belum punya KTP yang anak-anak bisa pakai kartu identis anak atau mungkin hafal dengan NIK, pakai NIK saja cukup Jadi mudah, artinya seluruh penduduk Indonesia kan sudah memiliki KTP ya Jadi untuk mengakses layanan kesehatan cukup dengan tunjukkan KTP saja Kalau memang nanti aktif akan segera dilayani di fasilitas kesehatan Kemudian yang kedua adalah cepat Cepat itu artinya kita tidak perlu mengantri pakai sendal pakai apalagi tas di rumah sakit datang jam 5 tidak Tapi cukup pakai HP, HP yang Android, tinggal download mobil JKN Ambil antrian dari situ nanti sudah bisa terlayani di fasilitas kesehatan Baik itu FKTP ataupun FKRTL Jadi cepatnya itu Kemudian setara itu apa? Setara itu artinya tidak membedakan-bedakan baik itu peserta JKN ataupun peserta umum Jadi kita setara artinya ya sama-sama Kalau kita ke rumah sakit yang dilayani ya baik untuk umum, baik itu peserta JKN, sama Jadi tanpa diskriminasi seperti itu ya Tapi soal mudah, cepat, setara sudah dijelaskan oleh Pak Hadi ya Apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan transformasi mutu layanan? Kita juga ingin tahu itu Sebenarnya transformasi mutu layanan adalah upaya dari kita Dari upaya BPJS Kesehatan untuk tadi, slogan tadi Untuk bertransformasi agar kita itu di layanan kesehatan menghadirkan mudah, cepat, dan setara tadi Jadi kita beri ingin bertransformasi seperti itu Karena sebelum kita bertransformasi di layanan VASKES itu menunggunya lama Mbak Menunggunya lama, kemudian syaratnya untuk mendaftar itu harus fotokopi ABCD Tidak pelayan sekarang Jadi cukup tunjukkan ke ATP saja Tanpa harus difotokopi, bisa dilayani Oke, jadi memang sekarang pelayanannya semakin mudah ya? Lebih cepat dan itu tadi Dan bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat Oke, baik Pak Hadi, mudah cepat setara sudah masuk nih ya Tapi sebetulnya apa sih Pak yang melatar belakangi BPJS Kesehatan ini Kemudian melakukan transformasi yang bisa dibilang ini kenceng banget lah Ya, jadi di era digital ini ya mau tidak mau suka nggak suka Mbak Kita kalau tidak dengan era digital ya tentunya nanti akan ketinggalan ya Jadi kita ingin bertransformasi biar nanti untuk pelayanan pelanggan Karena jasa ataupun yang kita nilai di jasa industri pelayanan kesehatan ataupun BPJS Kesehatan Itu kan yang dilai dari kepuasan pelanggan Oke Nah, pelanggan itu biasanya kan pengennya Kalau saya sebagai pasien ya Kalau saya sakit, ketemu dengan dokter kan pengennya Nggak ngantri, ketemu dokter, dapat obat, pulang Langsung di tangan gitu ya Nah, ini juga karena loadnya banyak, pesertanya banyak Akhirnya kita menghadirkan transformasi tadi Bagaimana biar kita bisa datang ke VASKES Tepat waktu, dilayani dengan sebaik-baiknya Kemudian selesai, pulang, dapat obat, sembuh gitu Oke, berarti transformasi ini dilakukan karena sekarang di fasilitas kesehatan itu Peserta JKN sudah mendominasi ya Mungkin 80-90% sudah hampir semuanya peserta JKN Oke, artinya sekarang masyarakat sudah semakin percaya juga menggunakan BPCS ya Pak ya Oke, baik Pak Setelah adanya transformasi mutu layanan ini Apa saja sih yang berubah? Yang paling kelihatan gitu? Yang paling kelihatan adalah dari segi antrian, Mbak Jadi antrian itu dulu sebelum antrian online itu kita jalankan Itu di rumah sakit bisa datang itu subuh, jam 5 itu sudah pada ngantri Kemudian nanti pulang dapat obat atau ketemu dengan dokter itu sudah siang Dapat obat mungkin ngantri lagi di apotek sudah sampai sore Jadi hanya untuk mendapatkan obat ketemu dengan dokter itu bisa seharian full ke rumah sakit atau ke vasilitas kesehatan Nah ini tentunya kita dorong semua vaskes Ini yang sudah kelihatan Kita rata-rata sekarang waktu tunggu itu Ya kalau target kita paling tidak 3 jam lah Dari mulai pasien datang sampai nanti ketemu dengan dokter Dapat obat itu paling tidak 3 jam Nah kalau yang sekarang di sini kita sudah hampir sudah 3 jam kurang 3 jam kurang ya Untuk menunggu di antrian di vasilitas kesehatan Apakah itu juga ada kolaborasi dari vaskesnya sendiri untuk mereka juga melakukan inovasi yang mungkin bersinergi dengan program BBJS Pak? Betul, jadi kalau tanpa kolaborasi, tanpa ada koordinasi tentunya tidak akan berjalan Jadi kita tetap berkoordinasi dengan vasilitas kesehatan Apa-apa saja, titik-titik mana saja yang sekiranya memang itu tidak perlu diadakan bisa dihilangkan Sehingga nanti peserta itu memang benar-benar dilayani sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja Jadi tidak perlu lagi ada poster tentu harus ngambil apa, harus ke titik mana lagi Sehingga memperpanjang waktu, itu yang kita berkolaborasi dengan vasilitas kesehatan untuk memperpendek waktu tumbuh yang ada di bayanan Oke, berarti inovasi rumah sakit misalnya ada pengantaran obat Betul, salah satunya itu saja Salah satunya sinergi juga dengan BBJS ya Pak ya Oke Pak, kemudian salah satu contoh kemudahan yang bisa ditawarkan kepada peserta JKN melalui transformasi digitalnya itu apa saja Pak? Kita ada produk mobil JKN, jadi mobil JKN itu adalah salah satu Di mobil JKN itu ada banyak menu, salah satunya tadi adalah antrean online Kemudian di salah satu yang lain itu ada TMO Jadi nanti bisa melihat tindakan medis operasi Jadwal operasi ketika pasien itu mendapatkan dari dokter spesialis diaturi untuk operasi Biasanya kalau operasinya pasiennya banyak itu nanti akan mengantri ya Nah itu di mobil JKN nanti sudah ketahuan Kira-kira kalau saya operasi contohnya misalkan sakit usus buntu gitu ya Oke Nah itu kan ketemu dengan dokter Kemudian nanti terjadwal untuk tindakan operasinya kapan Itu nanti sudah bisa dipantau dari mobil JKN Jadi lebih jelas ya? Lebih jelas, kepastiannya tanggal berapa, tanggal berapa itu sudah ada Siap, kalau kembali lagi kepada antrean online nih Dulu-dulu orang antreannya kan pakai sendal, pakai tas gitu ya Gak kebayang juga loh kalau misalnya rumahnya itu benar-benar di ujung gitu ya Pak ya Berangkatnya dari rumah mungkin bisa jam 1 malam ya Bukan hanya subuh gitu ya Nah Pak, soal antrean online ini bagaimana sih caranya masyarakat itu mengaksesnya? Cara mengaksesnya cukup mudah Yang jelas punya HP HP yang berbasis Android ataupun iPhone juga sudah bisa Tinggal nanti buka App Store ataupun Google Play Nanti tulis saja mobil JKN Nanti tinggal download Kemudian nanti yang perlu dipersiapkan adalah nomor HP Yang berisi pulsa minimal 10 ribu atau 5 ribu saja cukup sebenarnya Kemudian nanti nomor kartu atau NIK Nanti cukup dimasukkan mengikuti alur yang sudah nanti di mobil JKN Oke Gitu, semudah itu saja Sebenarnya kalau misalnya nggak punya handphone tapi pengen antrean online bisa dilakukan di website nggak sih Pak? Ya, kalau tidak punya HP ya harus onset ke rumah sakit Oke Jadi nanti disitu memang nanti antreannya ada APM, anjungan pendaftaran mandiri yang bisa diakses oleh peserta Kalau antrean online itu sebenarnya bisa digunakan dimana aja Pak? Cuma di Vaskes Mitra doang atau semuanya? Ya, kalau antrean yang jelas untuk di FKTP Antrean itu kita buat untuk Vaskes dan itu bisa digunakan untuk peserta umum juga Jadi di samping peserta JKN itu juga bisa digunakan untuk antrean peserta non-JKN Gimana itu caranya? Ya, tinggal nanti masukkan saja NIK atau nomor RM kalau memang sudah pernah mengakses layanan kesehatan di FKTP Nanti tinggal ada anjungannya atau mungkin kalau memang belum ada anjungannya bisa datang ke pendaftaran nanti akan input NIK ataupun nomor RMnya kalau memang sudah ada Kemudian yang kedua itu yang di rumah sakit itu juga kalau di rumah sakit ini yang pengembangan ya dari BPJS Kesehatan ada juga yang dari rumah sakit yang nanti kita bridgingkan Bridging itu menjembatani dua aplikasi yang berbeda menjadi satu sehingga nanti pemanfaatannya lebih efektif Hmm, tapi nggak kekres gitu ya Pak? Nggak, jadi nanti saling berkolaborasi antara antrean online yang ada di rumah sakit dengan yang ada di BPJS Kesehatan Oke, artinya komunikasi antara FASKES dengan BPJS juga harus diperkuat ya untuk pelaksanaan program ini Tapi sebetulnya apa sih Pak manfaat dari program antrean online ini yang bisa dirasakan oleh FASKESnya? Kalau peserta kan oke pasti ya bermanfaat banget Mungkin kalau dari fasilitas kesehatan apakah jadi tidak ada penumpukan antrean atau apalagi itu? Salah satunya itu Mbak, jadi di antrean itu nanti ketika peserta sudah mengambil antrean itu nanti di dashboardnya si FASKES itu sudah akan kelihatan Nama Mbak A itu nanti di klinik, di poli, misalkan poli dalam Hadi itu di poli syaraf itu sudah akan ketahuan Ketika sudah ketahuan peserta yang belum datang RM-nya sudah bisa dipersiapkan Sehingga untuk mempermudah atau mempercepat untuk mencarian rekam medik Ataupun nanti kalau memang itu pasiennya sudah lama dan hanya untuk mengambil obat saja Dari farmasi nanti sudah bisa menyiapkan Oh ini pasien A ini datang jam sekian ya perkiraan nanti obatnya kemungkinan sama Atau mungkin obatnya berbeda tapi tidak terlalu jauh Nah itu nanti sehingga bisa mempercepat proses untuk pelayanan yang ada di FASKES Jadi ini bisa bikin citra positif juga ya untuk FASKESnya ya? Sejauh ini ada kendala apa dalam pelaksanaan atrian online? Kalau kendala memang tidak bisa nol ya Pasti ada kendala ya tentunya kendala ini tetap kita komunikasikan kepada rumah sakit Yang pertama terkait dengan bridging Bridging itu kan tergantung dari internet Nah internet itu ketika listrik mati ya sudah Pak salam Selesai nggak bisa digunakan ya Nah itu kendala kemudian kadang-kadang bridging itu lepas Mungkin dari servernya BPJ Sehatan Atau mungkin dari rumah sakit Tapi semakin kesini ini semakin Apa namanya bridgingnya sudah semakin kuat Jadi ya kemudian kendala-kendala yang lain mungkin Kalau peserta yang belum memiliki HP Itu yang menjadi kendala kalau ngantri harus tidak bisa nama ngambil dari rumah nih Tapi harus datang ke FASKESnya itu untuk menambil antrian Oke itu tadi pemirsa Jawapos TV dan juga Sobat JKN Soal antrian online yang ada di aplikasi mobil JKN Jadi kalau misalnya pengen ngantri Nggak pengen capek Nggak pengen kepanasan juga Pengen kelamaan Ya udah langsung download aja aplikasi mobil JKNnya Dan rasakan manfaat dari fitur antrian online itu ya Nah kita bakal ngobrol lagi bersama Pak Hadi Tentunya di episode selanjutnya Tetap di program BBJS Kesehatan Menyapa Bersama saya Puput Puswita Sari Terima kasih telah menonton